Bapak Imam Muzali orang itu tidak bisa ketemu lama terus diperbandingkan ini aku lakir tidak contohnya oleh wanimah wanimah zaman nabi itu tidak ada perang Islam sampai wan kafir menang, dunia wan kafir disita tidak, nabi itu sama jawab disita kan padahal dunia wan kafir itu sebagian ada transaksi jual beli anjing, babi sebagian juga judi mungkin sebagian juga transaksi perempuan, prostitusi dan itu mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? prostitusi kemudian setelah perang orang Islam menang hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa? orang Islam saya pernah ditanya sama seorang pakar pak bahak bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram kenapa nabi mau merebut harta yang asal-usulnya dari haram nah makanya di Quran menyangkut halalnya ada ayat karena normalnya halal itu haram kalau ulang lagi normalnya halal itu haram dari harta orang kafir yang mereka kerjanya tidak benar tapi kalau dibalik ilmunya dibalik kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir nanti jadi kekuatan ke kafiran apa ke islaman ke kafiran itu kan sama dengan ada penjahat garang orang Rukhin mau suka loh misalnya mau ya Rukhin suka di alpat suka loh terus digarang garangnya tidak ada senpi tidak ada bentuk tidak ada tajam bareng kecekel Rukhin karena Rukhin orang Zuhud mau ke kagungan yang ini betul mangsel malih mereka ini buatan gak ada kira-kira gendeng tawaran nah sama kalau Huan Imai itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang nah yang sensitif perempuan bong sosek itu bingung dalam aturan perang kalau perang loh ya orang menculik loh perang loh dalam aturan perang kalau yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi Amat jadi Amat jadi Amat itu artinya orang kafirnya kalah terus misalnya Sri itu kecekel Rukhin jadi Bujuhnya Rukhin jadi Amatin apa? berarti Rukhin ngeloni Sri ngeloni Sri teorinya ya sama kenapa itu menjadi halal? yang halal dalam Islam kan dua kan istri sama Amat ilah ala azwajim oma malakat Emanu kenapa jadi halal? logikanya sama kalau Sri ini dikeloni orang kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang dikeloni Rukhin kok anaknya itu jadi keriting-keriting Islam paham ya? artinya perempuan itu alat produksi kalau yang produksi orang kafir ya soru kufaron kalau yang produksi muslim soru islaman karena anak-anak Rukhin tidak bisa dipetak ayo sini ngaji tidak tidak gede sedikit dilatih sarungan tidak bisa anak-anak makanya makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi kalau dipakai kafir ya produksi orang kafir kalau Islam ya yang amat loh ya bukan terus menculik mengambil terus yang perang maksudnya kosesnya perang itu ulama maksudnya kita juga kusuk teman-teman kalau tidak kusuk teman-teman jadi janggal peristiwa apa? amat lewat akal ini roh kenapa Nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir ya sama seperti nanti kasusnya Balkis atau Bilkis seperti itu Bilkis itu ratu ratu sabak kalau dia tidak dineka Suleiman dan dia tidak neka tapi butuh lelaki 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 yang salah dineka anak buah pantas pantas dineka Suleiman ada komentar kok enak Nabi Suleiman dirabi ya asal orangnya gelap kira-kira Bilkis gelap tidak kalau mereka gelap ada ratu raja dirabi santri gelap itu gelap Sofiyah itu anak ketua orang Yahudi dirabi dihiyah yang mau mau dirabi akhirnya sahabat bareng kecekel dihiyah waduh gimana dihiyah untuk putri ini sahabat matur Nabi Rasulullah ini buat adil dihiyah 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 tapi dari Nabi masalahnya ada rampasan perang bagian ini akhirnya dihiyah 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 karena atur yang adil secara dari Nabi saya perang kepingin ada yang dihiyah dihiyah terkenal langsung anak 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 pertama itu saya ingin, bagaimana bahagia aku dirabih orang itu saya kalah saya semenang, perkara ini semelok ya itu akhirnya dibujuk Nabi, jadi orang shalihah akhirnya lewat Sofiyah binti Huya ini ada cerita tentang tipu daya ini Sofiyah cerita, aku pertama iman, bapakku tukaran dari pamanku bapakku tukaran dari pamanku pamanku ingin, Yahuyah ibn akhtab, itu sudah jelas oleh Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman itu Muhammad, itu sifatahu fitorat wal-injil iya, iya, terus orang dalam iman itu aku isi iman Muhammad, aku ketua suku, jadi anak buah itu Sofiyah kerungu, wajib oleh bapak, bapak ini bodoh-bodoh, bodoh-bodoh ini buah orang bapak yang memutuskan perang dari Nabi melok tapi di dunia akan kalah kalau tidak kalah, ini repot sampai di dunia akhirnya digaruh Nabi jenis Sofiyah biasanya misalnya buat wakil orang pantas lah Nabi di garuh Sofiyah terus balik dengan kafir binti Rabi itu apa? yang kafir maka ini adinu aklun, waladina, liman, lakral agama itu ada akal, ada rasional, ada itu biasanya orang agama itu khusuk-khusuk tambah khusuk, dianggap tambah religi tersetak ada hukum, tidak ada melengkar tersetak ada apa? hukum, pasti melengkar karena ini tidak masalah fatwa, aku sudah ada ulama jadwal ulama, jadi sekadar kulau-kulauan beling-beling sidik ini, semua ulama sementing, saya tidak ada nanti bang khusuk, tapi orang ulama itu tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada halal haram tidak ada halal haram, tidak ada apa? tidak ada hal-hal 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 jadi kalau saya berpikir, ada orang besar, misalnya NO, terus menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal itu juga terus gedeh piro-piro yang dinaungi orang itu ada organisasi yang kadang anggotanya preman itu juga gedeh karena preman itu dipimpin orang rasoleh malah kaya melalui ulama-ulama itu kumpul macam-macam ya sabar piro-piro yang gedeh ngaji tidak ada ngaji malah kaya tapi harus harap-harap soleh tenangan lorainya sabar tidak ada hal-hal tidak ada hal-hal moga-moga akhir ayatnya apa? itu baik